Mungkin video ini lebih tepatnya bisa disebut sebagai rekapan, karena hampir semua game yang ada di list itu udah pernah gue bahas di video yang lain. Tapi tetep intinya gue cuma mau ngasih tau kalian game-game pixel apa aja yang bisa support sama gamepad. Jadi sebelum kita ke listnya, buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, gue saranin subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan sama update game lainnya yang bakal gue bahas. Dan ini dia, daftar 10 game pixel support gamepad Android versi Siap Nge Game. Di nomor 1 ada Sparklight. Ini adalah game hasil portingan dari Nintendo Switch, jadi gak heran kalau gameplay serta nuansa yang dihadirkan dari gamenya punya ciri khas tersendiri. Apalagi kebanyakan game-game portingan dari Nintendo Switch itu udah pada support sama banyak jenis gamepad. Singkatnya game ini punya mekanisme hack and slash, tapi setelah gue coba mainin gamenya, gue rasa unsur puzzle lebih kental di dalam gameplaynya. Karena game ini memaksa kalian buat memecahkan teka-teki yang udah tersedia. Mulai dari memaksa pemain untuk menjelajahi mapnya, atau mengharuskan pemain untuk menghancurkan setiap objek untuk bisa melanjutkan gamenya. Tapi kalau kalian memang suka game petualangan yang berkonsep puzzle, maka bisa gue bilang kalau Sparklight ini bakal cocok banget buat kalian. Di nomor 2 ada Elderan. Kalau dilihat sekilas, ini tuh kayak game pixel platformer biasa. Ya memang sih, konsep begini tuh udah banyak banget yang nerapin di game pixel lain. Tapi menurut gue, gameplay dari Elderan ini memang paling cocok kalau dimainkan pake gamepad. Kita mulai ngomongin soal kontrolnya dulu. Seperti yang kalian lihat dalam game, kontrolnya itu lumayan kompleks buat game sekelas pixel platformer. Apalagi tiap gerakan dari karakternya itu berbeda-beda. Tergantung dari bentuk sejata apa yang bakal kalian gunain. Kayak contoh, kalau kalian lagi pake panah, maka gerakan dodge-nya itu bakal berubah. Jadi kayak menyerang balik sambil menghindar ke belakang. Oh iya, game ini juga nerapin sistem energi. Jadi jangan sampai kebablasan. Di nomor tiga ada Retronin. Pada dasarnya, gameplay strategi juga cocok diterapkan pada game-game berkonsep RPG. Karena kedua unsur tersebut udah kayak saling melengkapi satu sama lain. Makanya gue menghadirkan game yang satu ini ke dalam list. Sebagai salah satu game strategi dengan tampilan pixel art. Sedangkan buat gameplaynya sendiri, kalian bakal diajarin cara main sesuai dari stage yang bakal kalian hadapin. Jadi misinya itu berprogres, mengikuti skill dari karakter yang nantinya bisa kalian pake. Dan walaupun ini termasuk genre strategi, tapi tingkat kesulitannya gue rasa gak susah banget. Apalagi kalau kalian main game ini pake gamepad, maka sensasinya udah kayak berasa main game action daripada game strategi. Di nomor empat ada Undergraft. Kurang lebih cara mainnya ini masih sama kayak game sebelumnya. Cuman nuansanya aja yang dibuat jauh lebih gelap biar keliatan kelam gitu. Nah tapi konsepnya ini dibuat kayak tema-tema dungeon crawling. Dimana kalian bakal berpindah lantai dan menghabisi para monster. Game ini cuman ada satu stage doang. Jadi sebenernya bisa langsung kalian tamatin. Tapi masalahnya game ini lumayan susah. Dan mungkin perlu waktu juga buat tamatinnya. Namun berbeda kalau kalian main game ini pake gamepad. Karena aksi tebas-menebas dalam gamenya itu jadi lebih berasa satisfying banget. Gak keliatan kaku dan bakal memudahkan kalian buat mainin game ini sampai ke lantai terakhir. Atau bahkan sampai menamatkan gamenya. Di nomor 5 ada Scorch Bringer. Game hack and slice yang satu ini terinspirasi dari game Dead Cells. Jadi ya wajar aja kalau keliatannya kedua game tersebut punya elemen yang mirip. Tapi tentu aja gameplaynya sendiri akan berbeda satu sama lain. Karena di game ini punya fitur seru yang jarang banget gue temuin di game serupa. Yaitu fitur adanya semacam arena pertarungan bergaya 2 dimensi yang ngebuat semua pergerakan jadi terbatas. Tapi dengan adanya semacam arena ini, pemain akan jauh lebih diuntungkan. Karena di dalam game ini karakter kalian bisa dengan bebas untuk meloncat kesana kemari sambil menyerang musuh yang ada. Jadi kebayangkan gimana serunya mainin game ini pake gamepad. Udah pasti kalian bakal keliatan jago banget. Berasa lagi mainin game-game high mechanic gitu. Di nomor 6 ada Retro City Rampage. Kalau kalian perhatiin ini game punya konsep yang mirip kayak gameplaynya GTA gitu. Cuman ya ini versi pixel artnya. Tapi tetep kalian bisa bebas mau ngapain aja di dalam game ini. Nah kalau gameplaynya aja udah semirip GTA, pastinya sayang banget kalau gak dimainin pake gamepad. Apalagi tipikal game-game seperti inilah yang mapnya dibuat open world. Tanpa adanya batasan map yang bisa membatasi pergerakan pemain. Tapi kalau semisal kalian bosen, game ini juga udah menyediakan beragam misi dalam game yang bisa kalian kerjakan. Dan misi-misi tersebut pastinya udah punya reward atau hadiah beragam yang bisa kalian dapetin sebagai hasilnya. Dan gue rasa game ini bisa jadi pilihan terutama buat kalian yang suka mainin tipe game open world. Di nomor 7 ada No Place for Bravery. Masih dari tema RPG, tapi kali ini gamenya membawa jalan cerita yang cukup menarik buat diikuti. Yang mana kalau kalian perhatiin, konsep ceritanya ini memang agak mirip sama seri God of War yang versi Nordic. Ditambah game ini juga udah full support sama beragam jenis gamepad. Di game ini kalian bakal diperlihatkan perjalanan sang ayah atau karakter yang bakal kalian pake dalam game. Untuk berpetualang demi mencari anaknya yang hilang akibat diculik. Nah saat di perjalanan nanti, selain menghadapi para monster. Nantinya kalian juga bakal diceritakan perjalanan sang ayah saat masih menjadi pejuang dulu. Untuk keseluruhan, game ini paling gue rekomendasiin buat kalian yang suka tema RPG. Karena selain jalan cerita, gameplay battle yang dihadirkan juga satisfying banget. Di nomor 8 ada Death Route to Canada. Game ini bener-bener memberikan kalian kebebasan untuk bereksplorasi. Jadi cocok banget dimainkan pake gamepad. Karena di dalam game ini gak ada sama sekali yang namanya jalan cerita. Dan yang kalian lakuin hanyalah bertahan hidup selama mungkin dengan mengambil resource di berbagai tempat. Tapi karena konsepnya inilah yang membuat size dari game ini jadi ringan banget. Apalagi grafisnya pun memang membawa tema pixel art sederhana tanpa detail yang terlalu mewah. Jadi gue rasa hape kentang manapun bakal tetap bisa buat memainkan gamenya. Hal-hal simpel kayak mengumpulkan berbagai persenjataan serta makanan dari satu tempat ke tempat lainnya udah jadi ciri khas tersendiri buat game yang satu ini. Di nomor 9 ada Super Samurai Rampage. Kalau kalian nyari game pixel art tapi dengan gameplay yang gak terlalu susah maka gue bisa merekomendasikan game ini buat kalian coba. Game pixel art platformer yang tentunya bisa kalian download secara gratis di playstore. Plus bisa kalian mainkan pake gamepad. Buat cara mainnya pun game ini punya mekanisme pertarungan yang gampang buat dipahamin. Dimana kalian hanya diharuskan untuk menggeser layar buat mengarahkan karakter kalian. Seperti menebas musuh yang berada di arah jalan tersebut. Jadi kalau musuh berada di kanan kalian hanya perlu buat menggeser layar ke arah kanan. Tapi perlu diingat semakin lama kalian bertahan maka musuh-musuhnya juga bakal semakin bervariasi. Dengan tip peserangan yang makin susah buat dihindari. Nah di nomor 10 ada Durkikers Action Squad. Berbeda dari game platformer lainnya game ini gak cuman mengedepankan aksi tembak-menembak biasa. Karena kalian juga harus berpikir keras untuk bisa menaklukan para penjahat di setiap stage-nya. Ya bisa gue bilang kalau game ini tuh lumayan susah buat dimainkan. Sebenernya game ini termasuk sebagai game portingan. Karena game ini juga udah tersedia di konsol ataupun di PC. Jadi jangan heran kalau gamepad kalian pun langsung auto-connect saat bermain game ini. Disini kalian itu bertugas sebagai seorang anggota SWAT yang menggelebek para penjahat. Ada beragam karakter yang bisa kalian gunakan dalam game. Dan di setiap karakter tersebut udah pasti dilengkapi dengan senjata dan skill uniknya masing-masing. Jadi itulah dia 10 game pixel support gamepad Android yang udah gue bahas. Kalau pengen request kalian tinggal komen di video ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan pembahasannya. Video ini bakal gue tutup dan makasih buat kalian semua yang udah nonton. sub indo by broth3rmax